Sahabat, atas kenenangan sesama dengan Nisha tadi, mungkin bisa diceritakan di match-up seperti apa, kemudian kunci keberhasilannya seperti apa. Tadi senang banget bisa menang, terutama Farus Relly kan di atas halnya, dari segi orang sini juga di atas halnya. Ya senang sih hari ini bisa sampai perasaan misalnya. Kak, ini kan Anda satu-satunya wakil dari Tunggak Putri, Nisha. Bisa, apakah ada tekanan mungkin di Tunggak Putri? Kalau buat tekanan, enggak sih. Karena jujur lawan-lawan yang lain juga benar-benar di atas halnya juga. Saya juga enggak ekstern bisa sampai sini sendiri. Mbak, ini kan main di Pempaian-Pempaian kan main, ya. Habis itu main lagi di Nisha Master. Apakah enggak pengauh enggak dengan kondisi sama fisik? Karena kita latihan terus di gore lain, jadi enggak sih. Tadi sudah terjaga gitu, Mbak, ya. Mbak, ini kan minyak Tunggak Putri dari Jepang sama Tina kan lebih pesan buat kakas Lina. Antisipasinya sama Tata, kemudian bagaimana cara lebih bisa menguasai kawanan dari tim Kalonis? Kalau dari saya sendiri, saya sih mainnya nothing tulus, Mbak. Karena memang kalau dilihat dari segi kualitas dan bagaimanapun, dia lebih menunggu di atas daripada saya. Jadi saya mau sebisa mungkin akan menyeimbangi dulu. Dan mungkin kakaknya punya target khusus gak salah? Biasanya menyebutkan Master 1 atau tidak salah mungkin? Kalau buat target khusus, mungkin saya ditandatkan untuk ranking 50 besar ya tahun ini. Nah, berbicara persaingan di sektor Tunggak Putri sendiri, Mbak. Melihatnya seperti apa sih, Mbak, untuknya di Kalonisipayu sendiri? Menurut saya ada dua yang keunggulan. Dari segi kualitasnya, saya bisa dilihat dari Grego sama Ketur Tawe itu memang lebih di atas. Nah, selebisnya itu menurut saya rata semua. Jadi, kelahiran pun juga beda-bedanya sendiri. Tapi kan untuk sekarang mungkin disorot ya, sektor Tunggak Putri ini, masalah prestasi dan sebagainya. Mbak, ini udah punya plan khusus ya ke depannya gitu, Mbak? Untuk mau nambah senjata apa lagi dan sebagainya gitu? Kalau plan khususnya mungkin gimana kalau misalnya latihan gitu, kita ya mau gak mau harus lebih dari temen. Lihat kerjuangan Kak Grego di Denmark Open kemarin, kalau dalam penangan kakak ini ngarep dari kondisi lapangan atau seperti apa? Kalau menurut saya sendiri sih, karena saya gak ada di tempatnya langsung ya jadi saya gak bisa ngasih ke opini yang tepat. Jadi, saya belum bisa beropini selalu. Terima kasih, Kak Omang.